Pemirsa sejumlah staf di UPTD PSRS Himo-Himo Ternate beranggapan PLT Kepala Dinsos Maluku Utara Umar agak tak konsisten dengan hasil pertemuan bersama beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan PLT Kedinsos dan pegawai UPTD PSRS Himo-Himo tersebut, disepakati bahwa PLT Kedinsos akan menjamin Mariam Jahir tak akan bergantung Himo-Himo sampai masalah ini benar-benar selesai. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Ternate Rekan Sansul Sardi yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda Rekan Sansul Sardi. Terima kasih rekan di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tribunnya sedia berada. Kembali lagi bersama saya Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate Rekan Sansul Sardi melaporkan terkait dengan kembali dilakukan aksi pemalangan oleh pegawai PSRS Himo-Himo Ternate yang dibawa daungan UPTD Dina Sosial Provinsi Mokotara. Di mana kembali pemalangan ini karena para staff mengklaim bahwa tidak adanya konsisten yang dilakukan oleh PLT Kepala Dinsos Mokotara umur AKK. Atas sejumlah pertimbangan yang dimakna, mereka meminta untuk Kepala PTD baru Mariam Johari untuk tidak berkantor. Untuk tidak berkantor selama masalah bisa diselesaikan. Sehingga itu pada Senin kemarin, depannya pada tanggal 12 Februari, para staff ini melakukan pemalangan kantor dan sejumlah pandung dibentangi. Bahkan pintu dari ruang Kepala UPTD Peres Himo-Himo juga dipalang oleh beberapa balok yang ditaruh di depan pintu. Untuk menandakan bahwa ada lagi aktivitas berkantor di UPTD Peres Himo-Himo di Ternate Tribunes. Bahkan para staff meminta agar setepatnya permasalahan ini sempat diselesaikan untuk setidaknya bisa ada aktivitas kembali berkantor di UPTD Peres Himo-Himo. Menanggap hal tersebut, PLT Kepala Dinsus Mokutara Umar Aka kepada Tribun Peres Himo-Himo mengakui bahwa pihaknya sudah tidak lagi bertanggung jawab atas permasalahan ini. Bahkan sudah meminta Mariam yang sebagai Kepala UPTD baru ini untuk segera masuk berkantor. Karena yang bersangkutan sudah menerima SK Triunes dari PT Gubernur sebagai Kepala UPTD baru atas perlentikan beberapa waktu lalu sebagai pejabat Esalon 3. Maka dari itu Umar menegaskan kepada Mariam agar segera berkantor, tidak usah takut atas ancaman-ancaman yang dilakukan oleh staff dan segera berkoordinasi ke para staff yang memang tidak setuju atau tidak setuju atas Mariam masuk kembali ke UPTD. Maksudnya akan mencari solusi. Karena pihaknya sudah tidak ingin adalah lagi Mariam berkantor di Dinas Sosial Provinsi di Sovivi, namun setidaknya Mariam harus melakukan perangkulan atas semua staff yang menolak Mariam masuk ke UPTD. Kalau jika kata Umar, jika memang itu masih ada masalah, segera melakukan koordinasi dengan melakukan surat penyurat ke pihaknya dan pihaknya akan melakukan tanda lanjut ke pimpinan lebih tinggi yaitu Gubernur Mokotara atau VLT Gubernur Mokotara alias Sinali Dinas. Namun sejauh ini pantauan Tribun Ternate dalam aktivitas di kantor UPTD Peresimu-Himu Ternate ini masih dilakukan pemalangan sejumlah pintu masuk dan depan kantor, pintu kantor masuk Tribunes. Bahkan di halaman juga masih terbentang sepanduk penolakan. Dan sampai saat ini di Selasa 13 Februari. Mungkin itu saja rekan justinya saya santu sardin melaporkan dari Gubernur Ternate. Terima kasih. Terima kasih atas laporan adarkan santu sardin Wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.